Ibu Soruyong melihat keadaan anaknya. Dia mengalah dan memberikan Soruyong waktu. Keesokan harinya, Misol memberikan ponsel yang dia ambil paksa malam itu. Dia memeluk anaknya dan mengucapkan kata maaf padanya. Anak itu menjawab dengan senyuman kalau dia memahami kenapa Misol melakukan itu kepadanya. Dan dia pun akan memperlihatkan siaran Misol kepada teman-temannya di sekolah. Di tempat kerjanya, Misol ditugaskan mencari akar permasalahan menyakong. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan pengasuh. Karena Shep Juncuk sangat menyukai panti asuhan. Ini tugas solo pertamanya. Dia akan ditugaskan bersama Shep Juncuk. Misol diminta melakukan untuk mendapatkan rekaman terbaik dan wawancara terbaik untuknya. Dan tugas Seongjun untuk memantau rekaman wawancara Misol nanti. Seongjun menetap Misol dengan tajam. Misol pun menemui Shep Juncuk. Dan mewawancarai seorang pengasuh panti asuhan bersama kru dan Shep Juncuk. Seorang penjaga panti asuhan baru itu, dia menjelaskan bahwa penjaga panti asuhan sebelumnya sudah meninggal sejak 20 tahun lalu. Dan pada saat musim dingin, panti asuhan ini terbakar. Bangunan yang kalian lihat saat ini adalah bangunan baru, ucapnya. Misol pun menjelaskan kedatangannya ke sana dikarenakan Shep Juncuk sedang mencari Nyonya Kong. Wanita karir yang bekerja di panti asuhan pada saat itu. Ibu itu pun memberitahu bahwa sebelumnya ada juga yang mencari Nyonya Kong ke tempat itu. Misol mencoba meminta data Nyonya Kong. Tapi karena penjaga panti asuhan menjaga privasi data, dia tidak bisa memberikannya untuk alasan apapun. Shep Juncuk sedikit kecewa, tapi Misol meyakinkannya kalau dia akan membantunya mencari kontak Nyonya Kong melalui media. Selesai melakukan wawancara itu, Misol bersama Shep Juncuk dan kru lainnya melanjutkan perjalanan menuju tempat ibu dan mantan kekasihnya bekerja. Mereka akan melakukan review makanan hidangan di tempat itu. So Ruyong yang menyambut kedatangan mereka dengan tetapan yang dalam dan sedih. Misol hanya menundukkan diri dan dengan berat hati melangkah. So Ruyong terus menatapnya sampai memutarkan badannya. Saat Shep sedang mempresentasikan hasil hidangannya, So Ruyong terus menatap Misol. Misol mencoba mengiraukannya. Tapi dia mencuri tatapan So Ruyong. Selesai melakukan tugasnya, So Ruyong pergi menemui ibunya. Dia ingin menanyakan bagaimana saat pertama dia didapatkan oleh ibunya saat itu. Ibu menceritakan saat itu dia sedang kehilangan anak yang dikandungnya. Dia sangat terpukul atas itu. Tapi Tuhan mempertemukan mereka berdua sampai detik ini. Itulah alasan kenapa ibu tidak pernah menganggap So Ruyong adalah anak angkat. Karena kehadirannya di waktu yang sangat tepat untuknya. So Ruyong bersedih mendengar itu. Dia pun segera memeluk ibunya. Ibu memberitahu nenek yang memberikan So Ruyong kepada ibu So Ruyong saat itu. So Ruyong pun menemui nenek itu. Tapi nenek itu membuat cerita palsu. Bahwa keluarga So Ruyong yang asli mengalami kecelakaan. Orang tua kandungnya meninggal. Dan dia bukan dibuang di panti asuhan. Dengan berat hati So Ruyong bersedih berpamitan pulang. Dan nenek itu pun bersedih karena memberikan keterangan yang tidak nyata. Pulangnya dari rumah nenek itu. So Ruyong demam. Ibu menelpon nenek itu dan menanyakan apa yang So Ruyong tanyakan. Dan apa jawaban nenek itu. Nenek itu hanya menjawab sesuai seperti yang diminta oleh ibu So Ruyong. Di tempat kerja Misol mendapat telepon dari sekolah Yeongwun. Dia memberitahu kalau Yeongwun selalu pergi makan siang bersama seseorang. Dia menanyakan apakah Misol mengetahui siapa orang yang selalu membawa Yeongwun saat itu. Misol tidak bisa menjawabnya. Lalu menutup teleponnya. Misol pun langsung menemui Seok Bin. Misol menanyakan kenapa Seok Bin tidak meminta izin Misol untuk membawa Yeongwun pergi. Tapi tanpa rasa bersalah, kenapa Seok Bin tidak meminta izin Misol. Dia menjawab kalau dia adalah ayah kandungnya. Dan dia berhak atasnya. Seok Bin mengatakan, jangan mencoba memisahkan mereka dengan cara apapun. Bahkan sampai detik ini, Yang Yeongwun tahu Misol adalah kakak perempuannya dan Seok Bin adalah kakak laki-lakinya. Padahal kenyataannya kita adalah orang tua biologisnya. Misol hanya bisa menatapnya dengan kesal. Dan dia menanyakan lalu apa yang dia mau saat ini. Seok Bin hanya ingin ada waktu untuk mengopi bersama Yeongwun dan Misol. Misol tidak menerima ajakan itu. Dan dia mengatakan, jangan sesekali mencoba mengingatkan dia untuk soal menjadi ibu. Karena saat dia sedang mengandung, Seok Bin tidak mau mengakuinya. Misol pun pergi. Di jalan, dia terpikirkan dengan ucapan Seok Bin tadi. Di lain tempat, nenek yang memberikan Soruyong bertemu dengan seseorang yang dia kenal adalah Bibi Soruyong. Yang menitipkan Soruyong ke panti asuhan saat itu. Dia menanyakan di mana keluarga Soruyong. Karena saat ini Soruyong sedang mencarinya. Tapi ibu Seok Bin dia sangat ketakutan. Terima kasih. 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 Terima kasih.